Berinteraksi dengan hewan selalu menjadi agenda wisata yang menarik, seperti di tempat wisata di kawasan Ciwidei, Kabupaten Bandung ini. Meskipun baru dibuka, ratusan pengunjung asyik bermain dengan beragam hewan ternak, mulai dari menyusui anak sapi hingga memberi makan domba merino dan kelinci. Tingkah laku hewan mamalia ini selalu mengemaskan. Wajahnya yang lucu dan bulunya yang lebat, membuat kelinci selalu menjadi daya tarik bagi siapapun pecinta hewan. Lagi makan kelinci. Terus? Seru nggak? Seneng-seneng kelinci. Seneng kelinci. Terus diapain lagi selain dikasih makan? Main. Just usapan. Serasa di negeri dongeng, saya pun tak mau ketinggalan momen untuk bermain bersama mereka. Wortel, makanan favoritnya tentu menjadi modal untuk mendekatinya. Baru saja duduk, puluhan ekor kelinci pun menyambutnya dengan sukacita. Wah, gemas! Kelinci pertama kali masuk ke Pulau Jawa dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1800-an. Sejak itu, hewan ini populer dijadikan hewan peliharaan karena bulunya yang lebat dan tampilannya yang menarik. Puas dengan kelinci, hewan berbulu lebat lainnya yang juga mengemaskan juga berburu makanan yang sama. Ya, domba merino. Domba jenis ini memiliki bulu terbaik di antara sekian banyak bulu domba lainnya. Tak jarang, bulunya yang panjang dan tebal dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kain wo. Ya, wah, hewan ternak memang banyak sekali memiliki peran mulai dari sandang hingga pangan. Tak terkecuali sekarang ini dijadikan hewan hias sebagai media edukasi. Salah satunya adalah domba merino ini yang konon katanya dia lebih bersahabat dengan manusia. Wah, ini pada lapar. Wih, sabar-sabar. Selain berinteraksi dengan kelinci dan domba, kegiatan memberi minum susu kepada anak sapi pun diminati para pengunjung. Mengedepankan edukasi dalam interaksi dengan hewan ternak memang menjadi konsep utama. Membuat tempat wisata di kawasan Ciwidei Kabupaten Bandung ini. Memang kita untuk menyediakan konsep wisata edukasi anak, terutama anak-anak itu bisa interaksi langsung dengan hewan. Dan jangan takut karena kebersihan dan kesehatannya kita sudah terjaga dan terjamin. Tak hanya meningkatkan percaya diri, manfaat interaksi dengan hewan seperti ini dipercaya. Membuat sang buah hati juga lebih pelajar bertanggung jawab. Di Informat Tersuari, Kabupaten Bandung.